Muhammad masuk neraka Kami tidak takut masuk neraka bersama beliau Saudara ku kaum muslimin wal muslimat rahimahkumullah Setelah kami membuka channel youtube Al-Mualim Center Ternyata banyak sekali saudara-saudara kami yang sebangsa setanah air Baik yang muslim, muslimnya pun banyak aliran Ada yang Ahlus Nawal Jamaah, An-Nahdiyah Ada yang Wahabiyah, ada yang Si'ah Ada yang, mohon maaf, ingkar sunnah juga banyak ternyata Yang mengingkari sunnahnya Rasulullah Dan juga banyak yang non muslim Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang non muslim Di luar dugaan kami ternyata banyak yang aktif Ikut berkomentar di dalam channel youtube kami Mungkin karena saudara-saudara kami penasaran ingin mencari kebenaran Atau ingin saling tegur sapa Saling tegur sapa Oke, maka kami welcome Ahlan wa sahlan Selamat datang Begitu Kami selalu terbuka untuk siapapun Di dalam beberapa video Ya, kami juga sudah mendengar sebenarnya sih Ocehannya si Paul Yang itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu Masuk neraka Tetapi kami akan fokus kepada Komentar-komentar yang ada di dalam Channel youtube Al-Mu'alim Center Yang bisa kami ringkas begini Salam Pak Kiai Channel youtube Anda berkembang Sangat besar Baru satu tahun lebih dikit Tapi jumlah subscriber Sudah 185 ribu Dan jumlah viewer Sudah mencapai 19 juta lebih Tapi Anda jangan bangga dulu Pak Kiai Karena Anda akan masuk ke dalam neraka Karena Nabi Anda saja Akan masuk ke dalam neraka Apalagi hanya Anda Sebab Muhammad itu bukan Nabi Tetapi seorang pembohong dan pendusta Yang ajarannya dibuat-buat oleh Iblis Hanya untuk menolak ketuhanan Yesus Kristus Dan Roh Kudus Inilah salah satu komentar sebenarnya Berulang-ulang Berulang-ulang Tapi akhirnya ya kami Jawablah kami tanggapi Eh siapa tahu mendapatkan hidah Hidayah petunjuk dari Allah SWT Sehingga saudara-saudaraku yang ingin Kita sabar Ingin kita ajak bicara Ya saling tegur sabalah Kemudian tiba-tiba mendapatkan Hidayah petunjuk dari Allah SWT Begini wahai saudaraku Sebangsa dan setan air Kami jawab dengan tegas Kami tidak pernah takut Jika harus masuk neraka Bersama Nabi Muhammad SAW Tapi syaratnya harus bersama Nabi Muhammad SAW Mengapa syaratnya harus bersama Nabi Muhammad Karena Jika Nabi Muhammad SAW Masuk ke dalam neraka Neraka pun akan berubah Menjadi sejuk dan dingin Tidak panas Tidak akan menyiksa Sebagaimana Nabi Ibrahim Tadkala dibakar di dalam api Apakah Nabi Ibrahim kepanasan Tidak Jadi kami tidak takut Nabi Ibrahim tidak kepanasan Justru dingin Santai-santai saja Sejuk seperti AC begitu Ya Jadi sekali lagi Jika kami harus masuk ke dalam neraka Bersama Nabi kami Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka dengan tegas kami nyatakan Tidak takut Asalkan bersama Nabi kami Yaitu Nabi Muhammad SAW Pasti di neraka enak Enjoy begitu Sejuk Karena apa? Karena neraka itu kejam Bagi para pendusta Para pembohong Para musyrik terutama Orang-orang kafir dan musyrik itu Yang telah menyekutukan Allah SWT Maka neraka akan kejam Begini loh sadaraku Kita ini makhluk Allah enggak? Kita ini ciptakannya Allah kan? Kita diciptakan oleh Allah Neraka dan surga juga ciptaan Allah Neraka dan surga itu Diciptakan oleh Allah terlebih dahulu Sebelum manusia Neraka Memiliki sifat-sifat kejam Pengis Yang akan melumat setiap orang yang berdosa Sehingga kalau seandainya Nabi Muhammad SAW Masuk ke dalam neraka Nabi Muhammad tidak punya dosa Tidak punya dosa Maka neraka pun Akan menjadi sejuk Sejuk dan Dingin untuk kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga orang yang Masuk ke dalam neraka bersama Nabi Muhammad Ya tetap tidak akan kepanasan Begitu ya Makanya jangan takut Jangan takut Secara logikanya begini Neraka itu memiliki sifat kejam Kejam Kojam sekali Kemudian surga memiliki sifat lembut Lembut sekali Sangat lembut sekali Karena surga itu memiliki sifat lembut Maka Diibaratkan dalam ilmu fisika itu Memiliki kekuatan negatif Min Jadi Karena yang lembut-lembut itu min Ya perempuan itu kan min Sedangkan Neraka itu Sifatnya kasar Kejam Itu memiliki sifat plus Jadi kekuatannya plus Sekali lagi Kalau Surga min Min Ya Kalau neraka plus Kemudian setelah itu Manusia diciptakan oleh Allah Dan Dikasih Dua kekuatan Bisa Takwa Dan bisa Alimaksyiat Begitu Jika manusia Berbuat takwa Takwa kebaikan itu Sifatnya min atau plus Kebaikan Amal sholah itu Sifatnya plus Sedangkan Kejahat dan keburukan Apalagi musyrik dan kafir Itu sifatnya Min Dosa-dosa itu Sifatnya min Sedangkan pahala itu Sifatnya plus Sekali lagi Pahala sifatnya plus Ya Positif plus Sedangkan dosa Sifatnya negatif Min Nah sekarang begini logikanya Kalau manusia Banyak dosanya Banyak dosanya Dosa tadi sifatnya Negatif Negatif itu min Nah nanti kalau di akhirat Kira-kira Akan ditarik oleh Neraka atau surga Tadi kan kita sudah Membicarakan surga Punya sifat min Min ya kan Perempuan Perempuan sifatnya lembut Neraka punya sifat plus Orang yang berdosa Banyak negatifnya Pasti akan ditarik oleh neraka Karena neraka punya sifat plus Begitu loh ya Sedangkan orang yang banyak Pahalanya Memiliki sifat-sifat positif Ya pasti akan dirindukan oleh surga Begitu Makanya surga itu memiliki sifat Min Akan merindukan orang-orang yang punya Kekuatan positif Yaitu orang-orang yang Beramal soleh Beriman dan Jadi jelas Jelas kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu masuk neraka Nggak usah takut Kita pun nggak takut Dasarnya jelas Di Quran dan hadis Apalagi di dalam hadis Soheh Yang direwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari Abu Said Al-Khudri Dijelaskan bahwa Banyak sekali nanti Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu setelah masuk ke dalam surga Sudah masuk ke dalam surga Tapi Distempel oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintah oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka Masuk ke dalam neraka Loh kok bisa begitu? Iya Jadi orang-orang yang menjadi Wali-wali Allah Kekasih-kasih Allah ini Setelah masuk surga Yaitu Umatnya Nabi Muhammad Disuruh masuk ke dalam neraka Acak-acak neraka Untuk mencari saudara-saudara mereka Yang ada di dalam neraka Coba Artinya Banyak orang yang masuk neraka Disiksa karena Kekuatan Negatifnya masih banyak Sehingga harus dibakar di dalam neraka Jadi kalau kekuatan negatifnya Sudah terbakar Hangus di dalam neraka Maka akan ditarik Ke dalam surga Loh orang-orang Yang soleh menjadi Kasih Allah itu Masuk neraka juga Kedinginan Ya sejuk Tidak panas Demikianlah Jawaban kami Semoga yang bertanya Menjadi puas Dengan jawaban-jawaban kami Dan semoga Segera mendapatkan hidayah Petunjuk dari Allah Masuk ke dalam agama Islam Amin Allahumma amin Hadhanallah Waiyakum ajma'in Ihdinas suratun mustaqim Wallahu ta'ala a'lam Terima kasih telah menonton!